Saudara masyarakat berbondong-bondong mendatangi stand pasar murah di Desa Kartiasa, Kecematan Sambas. Sejumlah barang kebutuhan pokok dijual dengan harga murah di bawah harga pasar. Seperti biasanya, sepekan memasuki atau akhir Ramadan, harga barang kebutuhan dapur seperti minyak, kacang-kacangan, telur, gandum, atau gula, dan metega mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kondisi demikian tentunya menambah beban bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Kooperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Sekumindak Kabupaten Sambas menggelar pasar murah bagi masyarakat Desa Kartiasa, Kecematan Sambas. Bupati Sambas Satono yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono, yang dalam peninjauannya mengatakan pasar murah digelar untuk peringkatkan beban masyarakat. Terhadap kenaikan harga, terutama menjelang idul fitri. Selain membantu masyarakat ekonomi lemah, pasar murah digelar sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok yang meningkat menjelang idul fitri. Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah merespon tingginya barang kebutuhan pokok. Di saat masyarakat terhimpit secara finansial akibat pandemi COVID-19, Bupati Satono berharap dengan adanya pasar murah ini akan meringankan masyarakat dalam merayakan idul fitri yang tinggal beberapa pekan lagi. Bupati berharap pandemi berlalu dan aktivitas ekonomi kembali pulih.